Islam memiliki standar yang pasti untuk menilai baik buruknya sesuatu Standar tersebut tidak lain adalah halal-haram Sesuatu yang menurut Islam halal pasti baik Sebaliknya, sesuatu yang menurut Islam haram pasti buruk Dengan standar halal-haram ini seharusnya satu suku miras dikembalikan pada penilaian syariah Oleh karena itu, memproduksi, mengedarkan, menjual, dan mengkonsumsi miras jelas keharamannya Sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 yang artinya Hai orang-orang yang beriman, sungguh meminum homer, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan Karena itu, jauhilah semua itu agar kalian mendapat keberuntungan Lalu menurutmu, bagaimana menanggapi bila masih ada yang menimbang status hukum dengan alasan kepentingan dan keuntungan?